9.700.000 Bayangin, 9.700.000 buat alas lagi Hi guys, welcome back to my channel Channel yang paling nice, wow dan magic Yay, aku udah lama banget gak filmin video Terakhir aku film video itu Pas aku lagi di Bali sama Mama Ini bener-bener baru pertama kali lagi Maaf kalau misalkan, omongannya agak beribet Terus juga kalian susah mencerna Jadi hari ini, karena aku bener-bener seneng banget kan Yang kemarin aku nyembein parfum Kanagita sama Tante Syarini Kok Tante? Kanagita sama Kak Syarini Yang nonton banyak banget, makasih Sampai satu, emang lebih aku bener seneng banget Dari situ aku pengen bikin fashion lainnya Tapi yang harganya masih bisa aku jangkau Terus sekarang, karena lagi booming kan pastinya kan Kak Nia Ramadhani, Barbie Indonesia Siapa lagi? Pasti udah pernah tau kan semuanya Kak Nia Ramadhani Terus kemarin aku tuh sempet Nyari fashion-fashionnya dia di Instagram Tapi gila Tau sendiri kan harganya mahal-mahal Aku gak, bukan gimana ya Bener-bener tidak bisa terjangkau oleh uangku Jadi aku sayang banget Terus akhirnya kebetulan Karena beberapa barangnya aku udah punya Jadi aku gak usah beli lagi Jadi aku pakai yang punya aku Beberapa kadang-kadang yang sama Tapi dua produk aku ini belum punya Jadi aku beli Dan sekali lagi produknya itu yang masih bisa Aku jangkau sama uang aku Kalau yang kayak Hermes Terus ini tuh aku gak bisa menjangkau Pertama, bentar aku ambil dulu ya Nah ini dia guys Ini aku beli Jadi karena harganya Ini yang paling terjangkau menurut aku Akhirnya aku sekarang belanja deh Ambil gak omay Nah ini dia Ini aku beli di Gucci Senen City Ini sepatu Terus kalau kalian mau lihat Videonya aku kesana Ini dia videonya Guys ini aku Udah dander Udah cantik Udah bakal di bagus Terus mau ke Senen City Kita mau ke Gucci Kita mau nyari sepatu yang dipakai sama Kak Nia Ramadhani Berapa harganya Nanti kita lihat disana Semoga juga emang Kak juga ikut Dia lagi gak sekolah Karena dia lebih sakit Kalau bener sakit tetap bohong Bener Kamu suka tidak sekolah? Sekolah Eh Baik guys Ini dia guys Store Gucci-nya Kalian penasaran gak sih Dalam Gucci itu gimana? Let's go ya Kak Let's go Ayo kita masuk Mahal banget Let's go So aku udah ada di dalam store Gucci-nya Ini sumpah gila Sepi banget Lu nger sepi Gak ada yang kesini ya Kak Ya Sepi banget Hai guys Kita udah masuk Gucci Let's go Kita masuk Hai 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 Hayang Janik Hai Let's go Kita masuk Aku kepo banget Sama harganya Jadi aku so-soen Nung ya Gitu Karena aku udah Beli satu kan Jadi Kayak oke Guys Ini dia Udah dapet Sepatunya Let's go Kita unboxing di rumah Kita langsung pulang Ciao Itu dia tadi videonya Sekarang aku akan Unboxing Sepatunya Ini Ini harganya 9.700.000 Bangin 9.700.000 Suka barang-barang gini Ya semuanya Pasti suka kan Tapi Kalau gak punya uang Yang udah gak beli Nah ini Merikian unboxing Paper bagnya Yang akan aku buang Sayang Buat namer Terus Aku buka ya guys ya Say hi dulu Sama omay Omay Jangan marah ya Terus Selain itu Disini juga dapet Buat Nyimpan Struk Kayaknya ya Terus Aku sampe sekarang Jujur aku belum tau Kenapa brand kayak Gucci Gini mahal Atau emang Bener-bener Kayak kulit Atau apa Aku gak tau Cuman Tuh Mari kita buka Nah kebetulan juga Aku pengen banget Sepatuhin dari lama Cuman Ada rezekinya Baru sekarang Kira beli sekarang Mari kita unboxing Maaf banget Kalau misalkan Backgroundnya berantakan Soalnya tadi aku lagi kerjain endorse Terus Tadam Tata 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 Ini dia guys Sepatunya guys Kalau sepatu mahal tuh Eh 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 Sumpah Dapet ginian Sumpah Ini gak akan aku buang Terus ini gak akan aku buang Nih Dari itu dapet 2 Ini Lumayan banget Buat aku Menapu 4 make up Buat ngaruh Apa aja Lumayan banget Ini jadi gak akan aku buang Terus di dalamnya Ada Tali sepatunya Ada kartu-kartu kayak gini Nanti aku baca Aku mau baca Soalnya Terus dapet Tisu Ini Kayaknya Penguat Dikiru Aku gak aku apa ya Yang dibuka Apa Yang dibuka Terus ini Kita kasih Oke deh Let's go Kita buka sepatunya Apanya sayang Ini dia sepatunya Nah itu dia tadi Unboxing sepatunya Terus juga Ini kan aku gak tau ya Aku tuh bilang sama Mas-masnya tuh Sama banget Yang mirip kayak Kania Ramadhani Nanti aku taruh disini fotonya Terus aku bilang Aku tuh maunya yang belakangnya tuh hijau Terus mas-masnya bilang Gak bisa kah Soalnya sepatu Gucci yang edisi ini tuh Emang warnanya gini guys Jadi belakangnya tuh Merah hijau Jadi gak bisa sama Terus disini juga Ada lambang Ini apa Ini kayak kumbang Atau lebah Aku gak tau ini apa Terus Kalau dari kulitnya sendiri Ini kayak Keras kuat gitu Terus ini juga lucu Aku suka banget Sama lambang ini Oke next Itu dia Terus juga Ini Aku tadi udah bilang sama kalian kan Aku gak mau beli barang bag banyak Soalnya Tidak ada uang Jadi aku Sebisa mungkin aku nyari Yang bener-bener sama Yang udah aku punya Ini aku punya Gas pair Atau black dari Gucci Aku udah punya Lumayan lama Ini aku beli gak di Gucci Karena di Gucci Dimana-mana abis Yang size kayak gini Adanya yang gede banget Sama Iya yang gede banget Yang kecil udah abis Ini udah abis Terus waktu itu Aku Belinya Di bundle the brand Disini Terusannya bundle the brand Disana mereka Ini bukan interest ya Tapi ini beneran Aku beli Aku udah izin sama orangnya juga Aku beli ini Harganya 6 juta Terus juga Disana Lurinya lah semua Aku tuh percaya tuh Online shop yang kayak Just tip-just tip Barang-barang bundet itu Di A2 Kosa apa ya A2 looks Sama Bundle the brand Jadi disana harganya Gak beda aja Dari store Cuman mereka kan Mungkin ngambil dari Singapura Atau dari mana Jadi harganya Gak beda-beda jauh Cuman yang namanya uang Yang namanya gak beda jauh Kita pasti pilih Yang lebih murah kan Terus juga Ini beltnya Kayak misalkan aku pake baju Gak rapi Terus kalo pake Gasper ini tuh Jadi kayak Ketan rapi Dan Bagus gitu loh Dan Hati-hati banget Kalo misalkan kalian beli Online shop yang Apa namanya Bilang ini asli Itu tuh asli Kalo gak ada receipt dan lain-lain Jangan mau ya Kalo menurut aku Terus ini Janinya berat guys Ini buat nampol kalian Atau pacar kalian selingkuh Ini bisa banget Ini Pincan Pincan Sininya juga Ya Kulit gimana sih Aku gak bisa nge-review Barang-barang Mewah kayak gini ya Nasionalnya aku tidak punya banyak Oke next Aku juga punya Yang tadi aku bilang lagi ya Baju ini Aku udah lama banget belinya Terus aku liatkan Ya pake ini Akhirnya aku seneng banget Karena aku gak usah beli lagi Ini aku beli dari Corve Ini aku bener-bener suka banget nih Buat kalian yang suka nanya Setiap hari Di DM Karena dia sebeli tank top gitu Dimana Aku tuh beli di Corve Pokoknya ini sama sekali Gak ada sponsor ya Ini aku bener Beli sendiri Pake uang sendiri Ini aku bahkan Punya banyak banget warna Tiap ada model terbaru Aku selalu beli Karena emang selalu suka Karena di Indonesia sendiri tuh Jarang banget loh Yang kayak tank top Terus talinya tuh Bener-bener tipis kayak gini Ada yang tuh yang kayak Kalian tau gak sih Yang kayak Bentar-bentar kayak gini nih Bentar Nah kalo kayak gini Udah banyak kan Di H&M pun Juga udah ada yang kayak gini tuh kan Ini gampang buat dicari Tapi yang kalo kayak gini tuh Biasanya susah banget Kalo gak salah tuh Aku tuh waktu itu Nget pertama kali ini Dari Fashion Nova Atau dimana gitu Terus aku mau beli Ongkirnya mahal banget Lebih mahal dari baju Jadi aku bener seneng banget Sekarang lokal Belen tuh jadi bagus-bagus gitu loh Dan selanjutnya Ini Aku tau dari Kak Nia Ramdani juga Ini aku bajunya beli Ini dari Mariali Disana mereka tuh kayak Bajunya udah dibikas sama artis-artis gitu loh Udah kayak udah keren lah ya Udahnya Terus packagingnya ini sebenernya Mereka ngingetnya tuh rapi Cuman karena aku buka Aku penasaran Terus akhirnya jadinya Aku ikut ulang deh Ini atasan Harganya Rp800 ribuan Ini kayaknya baju termahal Yang pernah aku beli Dan ini tank top Nah ini dia guys Kayak gini bajunya Ini tank top Ketubukan sih Ini pokoknya Kayak tank top Cuman ini Aku salah banget Karena aku Dari awal Aku kira tuh Aku gak mili size Jadi ini kayaknya all size Padahal disini Ada size-nya XS sampai L Dan ini juga Gaspair Atau belt Dari Ovite Ini aku Suka Sangat-sangat suka Ini aku juga beli dari dulu Makanya pokoknya tadi aku bilang Pas salah satu ada yang sama capnya aku Langsung aku video-in Biar aku gak beli-beli lagi Ini aku lupa berapa harganya Aku beli udah Kok gak salah sih 3 jutaan Gak salah ya Terus ininya guys Ininya juga kenceng banget Oke next Kalau ini Selanam aku Aku ambil Alias aku colong Dan ini gak akan aku kembaliin Maaf oh my Ini dia Kulot gitu Aku lupa banget harganya berapa Cuman ini udah punya butter dulu Dan selanam aku Gak pernah dipake Ini tapi aku suka sih Bahannya tuh Adam walaupun jeans Terus juga tuh lentur Gak yang kaku gitu Berapa sih jeans di Berska ya Kira-kira Coba Menurut kalian berapa Jeans di Berska Coba kalian komen di bawah Oh iya sebenernya Aku mau cerita Aku juga masih Sudirnya masih Ada 3 baju Yang pertama itu Nanti aku terusin fotonya ya Kak Nia pake baju Ular Yang Apa namanya Tertolek ular Aku waktu pernah beli di H&M Tapi ilang Aku gak tau kemana Terus yang kedua Aku mau beli baju dari Alexa Fischel Aku udah WA Adminnya Tapi kata adminnya abis Terus kalo ngecek Katanya harus seminggu Terus katanya ada Ada di The Good Step Tapi cuma di The Good Step Pim Terus daripada aku ke Pim Terus gak ada Mungkin aku tanya dulu kan Tadi aku udah tanya Terus katanya Gak ada Aku WA Tenggak ada Padahal itu Selananya sama topnya tuh Bagus banget Lucu banget Terima beli sekalian Buat aku sendiri gitu loh Tanpa di luar konten Emang lucu banget bajunya Terus juga gak Gak mahal-mahal banget Cuma 300 ribuan Tapi gak ada Aku sedih banget Tujur Hai guys Jadi kemarin aku sempet Kasih tau kalian Kalo brand dari Alexa nya Itu habis dimana-mana Dan aku nge-DM mereka Mereka masih ada atau enggak Ternyata masih ada Dan sekarang langsung di gojek Betawin aku beli Pake wangi sendiri Cuma mereka ngasih aku diskon Ini sumpah Aku suka banget sama Jini Kalaupun misalkan kayak Kalian yang berani gak pake ini Aku beli atau enggak Aku beli karena lucu banget Hai kak Jika belum mandi guys Jorok Dan aku abis mandi sampah Eh Nah ini dia Nah ini packagingnya lucu banget Aku suka Aku berharap mereka ngeluarin baju Yang motifnya kayak gini Jadi ini harganya Bawahannya 400 ribu Bentar aku cek dulu ya Biar gak salah Jadi guys Ini itu harganya Bawahannya 499 ribu Terus Atasannya 359 Totalnya harusnya 858 Cuma aku kasih diskon Jadi 686 ribu Yeay Bagus banget tuh kayak gini Kan sekarang lagi jaman kan ya Baju baju kayak gini tuh Gakit banget Masa sih Nanti aku kasih foto Ke aneh ramadinya Pake baju ini Disini Terus juga Cananya Ini bisa-bisa bagus banget Aku jarang banget Gak tau sih kalian pernah lihat atau enggak Cuman aku gak pernah lihat Celana kayak gini sih Jadi ini celana panjang Terus Ada kantong Dan kantongnya ini Bakal matching banget Sama baju yang tadi aku beli Ini celana panjang Aku suka Suka banget Ini kayaknya high waist Iya Iya yang panjang Lucu banget kan ya Ini jeansnya juga tebel BTW Maaf Aku bajunya beda Karena ini aku Shoot Di hari yang berbeda Kemarin aku Shootnya itu Pake baju tidur Kalau gak salah Terus kebetulan karena mereka Baru bisa ngegojek hari ini Jadi hari ini langsung aku shoot Terus Buat kalian yang nanya Ini aku Tau Fashion Dan harga ini Dapet dari mana Aku dapat di IDG Nanti aku masih kredit di bawah Kalau gak salah Nama instagramnya Fashion Underscore Ramadiyah Underscore Bakri Kalau gak salah ya Makasih guys Sudah nonton video aku Dan makasih juga Untuk menyifatkan Waktu kalian buat nonton video aku See you on the next video And bye-bye Bye